Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Di medan perang yang luas, ada raungan terus-menerus, semua karena tekanan dari Dewi Gunung Hua San dan Putra Dewa Gunung Song San, mereka berdua memiliki darah yang menantang surga, dan keduanya berada di level kuasi kaisar. Tekanannya masih sangat tirani. Sorot mata penonton dari segala arah masih sangat aneh. Dewi yang dijanjikan ternyata adalah tubuh Ye Chen, yang terlihat tidak wajar dari sudut manapun. Lihatlah Ye Chen lagi, mengenakan tubuh Dewi, menggosok manik-manik di sana. Saat ini, yang lebih banyak dipikirkan orang adalah hal lain, yaitu apakah batu-batu kecil di Gunung Hua San dapat digunakan secara diam-diam di tengah malam, gambarnya harusnya sangat harum dan indah. Anak Dewa Kunlun telah mengeluarkan palu dan menggosoknya hingga mengkilat. Ketika pertempuran antara lima gunung berakhir, akan ada darah dan batu kecil itu harus dipukul. Ledakan Dengan suara gemuruh, sekelompok Dewi dan sekelompok Putra Dewa mulai bertarung di tempat. Adegan pertarungan secara alami sangat luas. Tidak sulit untuk melihat Dewi Hua San dikalahkan sepenuhnya, bukan karena ia tidak mampu mengalahkan anak baptis Song San, melainkan karena ia tidak menggunakan tubuhnya sendiri, ia tidak dalam kondisi puncak dan masih terikat oleh tubuhnya. Dari segi kekuatan tempur, dia tidak sebaik anak baptis Hua San, aneh jika kamu bisa mengalahkannya. Putra Dewa Song San cukup buas, tapi kali ini dia tidak mengutuk siapapun, tapi dia juga tidak menunjukkan belas kasihan, dia sangat kejam saat menyerang. Meskipun itu bukan menantu perempuan saya sendiri, saya tidak akan merasa kasihan padanya. Setelah hanya selusin ronde pertarungan, Dewi Hua San sudah menjadi sosok berdarah, dengan darah kental yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, setiap luka dipenuhi dengan cahaya redup, mencoba melarutkan esensinya. Wajah Putra Dewa Kun Lun menjadi gelap. Dia menyekat tongkat itu dengan tangannya, dan mau tidak mau mengerahkan kekuatan. Dia telah memutuskan bahwa setelah pertempuran berakhir, dia akan mengalahkan Putra Dewa Song San terlebih dahulu, dan kemudian mengalahkan Ye Chen. Dibandingkan dengan batu kecil, dia lebih tidak senang dengan anak juling itu, jadi dia berani memukulnya, istriku, aku telah berbalik melawanmu. Dia juga kepala sekolah Kun Lun, dan dia memiliki pandangan ke depan untuk memberlakukan larangan saat Dewi Hua San berkuasa, untuk menahan Putra Tuhannya agar dia tidak naik ke panggung untuk menimbulkan masalah. Jika bukan karena ini, Putra Dewa Kun Lun akan sangat jujur dan pergi ke sana sejak lama. Engah! Melihat sekeliling, Dewi Gunung Hua San dihantam lagi, dan hampir dibunuh oleh Putra Dewi Song San. Melarang! Dewi Hua San naik ke langit dan melarikan diri, membalikan tangannya dan menekan dengan telapak tangan. Ada segel yang terukir di telapak tangannya, yang merupakan metode penyegelan kuno yang dapat menentukan alam semesta dan menahan hin dan yang, metode keabadian tingkat kekaisaran juga merupakan salah satu kartu trufnya, dan dia telah memahaminya secara menyeluruh. Merusak! Anak Baptis Song San mendengus dingin, menghancurkan formasi dengan kekuatan, dan membunuh Dewi Hua San dengan satu pedang. Engah! 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 Adegan setelah itu menjadi sangat berdarah. Dewi Gunung Hua San tidak dapat berdiri teguh setelah ditusuk oleh pedang. Putra Dewa Song San menyerang satu demi satu pedang tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Dapat dikatakan bahwa setiap pedang melihat darah, dan setiap pedang lebih ganas, pedang itu begitu mendominasi hingga langit berlumuran darah. Kamu tidak bisa menikahi seseorang dengan nama ini. Dia sangat kejam. Tai Bai memegang tangannya dan mencoba membodohi gadis kecil di sebelahnya. Namanya Dova, tapi semua gerakannya adalah teknik membunuh yang hebat. Orang itu hebat lagi. Tai Yi mendecahkan lidahnya dan menatap kepala sekolah Song San, yang sedang berbaring di kursi dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia mengangkat dagunya begitu tinggi sehingga dia akan melirik Huasan dari waktu ke waktu. Orang yang sebenarnya, si kecil berpenampilan itu, berkata dengan nada provokatif. Tuan Huasan telah menutup matanya, tidak terlihat dan tidak waras. Tubuhku, Ye Chen telah menyekam manik-manik ilahi dan memandang Chang Yao dengan tenang. Setiap kali Dewi Huasan disambar pedang, tubuhnya terasa sakit, seolah-olah dialah yang dipukul. Ia mengetahui bahwa Dewi Huasan memiliki kartu as, yaitu Dameng Wuji. Namun, dia juga tahu bahwa gadis itu tidak akan pernah menggunakannya lagi, dia telah secara tidak sengaja mengubah tubuhnya sebelumnya, dan jika dia menggunakan teknik abadi Meng Dao lagi, entah masalah apa yang akan terjadi lagi. Pertarungan berlangsung sengit, dan para penonton merasa kasihan pada mereka. Orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran juga datang secara bergelombang, kebanyakan dari mereka adalah teman-teman Tao dari jauh, beberapa dari dunia abadi atas dan beberapa dari dunia abadi yang lepas. Pada saat ini, kesadaran Ye Chen akan berjalan bolak-balik untuk melihat apakah ada reinkarnasi. Namun, setelah memindai lebih dari 10 kali, dia tidak dapat melihat reinkarnasi apapun. Ledakan Langit menderu, ruang angkasa runtuh, dan disertai banyak fenomena misterius, Dewi Huasan dikalahkan dan jatuh dari langit, Cahaya peri di sekujur tubuhnya berlumuran darah dan musnah seluruhnya. Pada titik ini, dia tidak memiliki serangan lagi, tidak mampu lagi bertarung, dan kekuatan sihirnya telah habis. Dalam kehampaan, putra Dewa Songsan berdiri dengan anggun, menunduk, dengan lengkungan lucu di sudut mulutnya, masih tampak melirik seolah-olah sedang menatap semut. Yang bikin orang pengen ketawa adalah matanya yang juling itu serius banget. Kalau ditusukkan tongkat ke depan matanya mungkin bakal kaget, lucu banget. Dewi Huasan tampak acuh tak acuh, menyingkirkan pedang peri, dan turun dari platform pertempuran selangkah demi selangkah, dia bisa melihat dengan jelas dan mampu menanggung kekalahan, setidaknya tidak seperti putra Dewa Huasan, yang melolong seperti orang gila. Anjing Kekalahan ini semua adalah kesalahannya sendiri. Jika dia tidak menggunakan teknik abadi Meng Dao, dia tidak akan bisa mengubah tubuhnya. Jika dia tidak mengubah tubuhnya dengan Ye Chen, dia bisa mengalahkan putra dari Dewa Songsan menjadi kepala babi. Hei, peri Huasan menghela nafas. Mengingat kembali pertempuran lima gunung terakhir, faksi Huas hanya keluar sebagai pemenang dan mengalahkan empat gunung. Namun, kali ini, kekalahannya benar-benar menyedihkan, dengan kekalahan kedua putra Dewa dan Dewi. Dalam pertempuran ini, garis keturunan Huas hanya telah tersingkir. Mata dari segala arah penuh belas kasihan. Bukan karena Huasan tidak kompeten, tetapi sesuatu terjadi. Putra Dewa dilumpuhkan oleh Ye Chen, senjata hidupnya dihancurkan, dan dia menderita serangan balik yang mengerikan, seorang Dewi secara tidak sengaja berubah dengan Ye Chen. Dan kekuatan tempur tubuh fisik sangat berkurang. Kejadian ini menjadi bukti kuat mengapa anggota keluarganya sendiri dipermainkan oleh anggota keluarganya sendiri. Dan Ye Chen lah yang paling menarik perhatian, empat vaksi lainnya harus berterima kasih. Ye Chen melipat tangannya dan mengabaikan tatapan dari segala arah. Situ kecil, jika kamu tertarik, datanglah dan bertarung. Tiba-tiba terdengar suara tawa samar, datang dari putra Dewa Gunung Songsan. Pria itu mengalahkan Dewi Gunung Huasan dan tidak turun dari panggung. Dia tersenyum pada Ye Chen dengan penuh minat, ekspresinya lucu dan ceria. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu adalah Kaisar Semuh, dan aku adalah Raja Suci. Aku benar-benar tahu cara memetik kesemek yang lemah. Saya akan menurunkan tingkat kultifasi saya dan menekannya ke tingkat Raja Suci. Senyum putra Dewa Songsan bahkan lebih ceria dan berkabut, membawa kekuatan sihir di matanya, yang dapat mengacaukan pikiran orang. Dalam pertempuran di level yang sama, bahkan putra Tuhanku bukanlah tandinganku. Bagaimana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Ye Chen tersenyum pada putra Dewa Songsan. Di permukaan, itu adalah intimidasi, tetapi kenyataannya, itu adalah cara memotivasi jenderal. Jangan bandingkan anak Tuhan ini dengan sampah, kata putra Dewa Songsan, dan melirik ke arah putra Dewa Huasan. Pencuri itu sebenarnya bukan perempuan jalang biasa. Kalimat, jalang, sebelumnya menyinggung Dewi Hengsan. Kali ini, kata sampah, menyinggung Dewi Huasan, dan anak Tuhan hampir meledak. Setelah membacanya, dia menatap Ye Chen lagi, jika kamu tidak berani bertarung, kamu bisa mengaku kalah. Saya sangat ingin bertarung, tetapi saya tidak sopan. Ye Chen berdiri dan menatap kepala sekolah Kunlun, saya ingin menyusahkan senior saya untuk menggunakan metode terlarang untuk membawanya ke level yang sama dengan saya. Muda, atau dia adalah Kaisar Dacu, dia memiliki banyak pemikiran, dia telah setuju untuk bertarung di alam Raja Suci, tetapi Ruona sedang bertarung dan mendapatkan kembali budi daya kuasi Kaisarnya, dengan siapa dia dapat meminta alasan. Dia tidak takut pada Kaisar Semuh, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya terlalu dini sebelum waktunya tiba. Oleh karena itu, pelarangan adalah yang paling tepat. Dan segel ini paling cocok untuk digunakan oleh kepala sekolah Kunlun, segel ini harus disegel untuknya, jadi jangan pernah berpikir untuk memulihkan alam kuasi Kaisar. Mudah diucapkan, kepala sekolah Kunlun tersenyum lembut, dan dengan jentikan jarinya, cahaya surgawi menembus ke dalam tubuh putra dewa Songsan. Dia benar-benar sombong dalam melarangnya, dan bahkan jika dia ingin menipu, tidak mungkin. Cahaya abadi terlarang menyatu, dan momentum putra dewa Songsan anjlok. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia tersenyum arogan dan ekspresi mencemoohnya bahkan lebih kuat. Dia pikir dia lebih baik daripada putra dewa Gunung Huasan. Ye Chen bisa mengalahkan putra dewa Gunung Huasan, tapi dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Maksudnya sangat jelas. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari Ye Chen. Chen, mencapai puncak baru. Bayangkan betapa dahsyatnya jika seseorang yang mengenali ahli kitab suci Tao dikalahkan di tangannya. Ye Chen tersenyum bahagia dan melangkah ke panggung pertarungan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana putra dewa Songsan mendapatkan kepercayaan dirinya. Bertarung di level yang sama, mungkin tidak mudah bahkan jika leluhur Tao datang. Apakah kamu lebih baik dari dia? Ye Chen berdiri diam, menghadap jauh dari putra dewa Songsan. Dengan semua perhatian tertuju, para penonton semua duduk tegak, mata mereka berbinar awalnya, tidak ada yang namanya bertarung di lima gunung, dan Ye Chen, yang berada di alam Raja Suci, tidak memenuhi syarat untuk bertarung di alam panggung. Dia dihukum karena putra dewa Songsan menyebabkan masalah. Setelah adegan seperti itu, saya menambahkan satu pada diri saya sendiri. Aku tahu Xiao Situ menentang langit, tapi aku belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan bertarungnya. Orang yang mengenali ahli kitab suci Tao adalah monster yang hebat. Kemampuannya mengalahkan putra dewa gunung Hua San menunjukkan betapa menakutkannya dia. Jika kita benar-benar ingin melawannya, putra dewa Songsan mungkin bukan cocok untuknya. Seseorang merenung. Itu salah. Aku masih mengenal putra dewa Songsan. Tanpa berlian itu, aku tidak akan bisa membuat pekerjaan porselen. Jika kamu berani menurunkan pangkat dan bertarung, kamu harus yakin akan kemenangan. Pahlawan melihat hal yang sama, mungkin orang itu punya kartu truf. Bahkan sebelum perang dimulai, diskusi telah dimulai dari semua sisi. Lebih dari 80% orang optimis tentang putra dewa Songsan. Melihat wajahnya yang percaya diri, dia tahu bahwa dia yakin bisa mengalahkan Ye Chen. Misalnya, Tai Ye Tai Bai dan yang lainnya mengangkat tangan, menunggu untuk melihat putra Songsan dipukul. Mereka semua telah melihat pertempuran antara Ye Chen dan putra Hua San, jadi mereka tahu betapa kuatnya Ye Chen. Si Ming Sing Jun ingin tertawa ketika melihatnya. Seperti yang dikatakan Ye Chen, saya benar-benar tidak tahu dari mana putra dewa dari sekte Songsan mendapatkan kepercayaannya. Pemahaman Kaisar ke-10 Dacu tentang Tao pasti akan menghancurkannya. Di platform pertarungan, Ye Chen telah mengambil batang besi dan diam-diam berpikir apakah dia harus menambahkan beberapa bonus. Pertarungan ini tidak mungkin sia-sia, dia harus mendapat untung. Ini adalah gayanya yang biasa. Bagaimana kalau menambahkan beberapa bonus, kata putra dewa Songsan sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Ye Chen langsung merasa geli, orang di seberangnya sepertinya lebih tercerahkan darinya. Jika anak Tuhan ini dikalahkan, senjata takdirku akan menjadi milikmu. Putra dewa Songsan sungguh pemberani, ia telah mengambil palu emas, cahaya ilahi tetap hidup dan bersinar, terbuat dari besi ilahi khusus, berdengung dan bergerak, jelas merupakan senjata ajaib. Barang bagus, mata Ye Chen cerah dan dia menyentuh dagunya, mengabaikan putra dewa Songsan dan hanya melihat senjata ajaib kelahirannya. Akan lebih baik jika itu dipecah menjadi beberapa bagian dan diintegrasikan ke dalam jarum ilahi dinghai. Jika anak Tuhan ini menang, tahu sutramu akan menjadi milikku, kata anak dewa Songsan lagi. Semua orang mengangkat alis ketika mendengar ini. Putra dewa Songsan berputar-putar dalam lingkaran besar. Dia awalnya menginginkan kitab suci Tao Ye Chen, dan untuk alasan ini, dia tidak ragu-ragu mempertaruhkan senjata hidupnya sendiri. Dapat diandalkan. Ye Chen tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi putihnya. Bagi orang luar, senyumannya tampak cukup anggun, tetapi bagi Taiyi Taibai dan yang lainnya, itu sangat mengintimidasi. Dengan cara ini, Tao Sutramu adalah milikku. Putra dewa Songsan tersenyum tipis, dan menghilang seperti hantu. Gerakan tubuhnya tidak dapat diprediksi, dan bahkan mereka yang tingkat kultifasinya rendah pun tidak dapat menemukan jejaknya. Ye Chen juga bergerak, mengangkat kakinya dan naik ke langit. Itu benar, dia menunjukkan kelemahan. Dia tidak bermaksud untuk dengan mudah mengalahkan putra dewa Songsan. Jarang dia naik ke panggung, jadi dia harus menipu beberapa orang lagi. Jika dia menggunakan terlalu banyak pertarungan kekuatan, dia akan menakuti orang-orang di belakangnya. Kapanpun ada situasi seperti ini, selalu ada plot berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau kaisar ke-10. Dacu memiliki pencapaian luar biasa dalam kemampuan akting, dan dia bisa menipu semua orang. Ledakan. Begitu dia pergi, dia melihat tempat dia berdiri diledakkan oleh telapak tangan putra dewa Songsan, jika itu adalah raja suci biasa, dia akan dipotong hidup-hidup dan jiwanya akan tersebar. Kemana harus pergi? Putra dewa Songsan mendengus dingin, melintasi langit, dan menikam Ye Chen dengan jari dari Yautian. Engah! Percikan darah adalah kelemahan Ye Chen. Dia punya jari untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak terlalu kuat. Dia juga ingin memberitahu para dewa dan dewi sekte lain bahwa aku hanyalah kesemek yang lembut. Mereka akan datang dan mencubit aku nanti. Aku tidak bisa melakukannya. Baiklah, kamu bisa memenangkan dao sutraku. Aku sangat mengagumi imu. Setelah melukai Ye Chen dengan parah, putra dewa Songsan begitu mengagumkan sehingga dia tidak tahan lagi. Dengan mata juling penuh penghinaan, dia naik ke langit yang luas dengan satu langkah, dan jatuh dengan satu langkah. Tangannya, seberat gunung besar. Tekan, teriak putra dewa Songsan dengan keras, suaranya seperti guntur. Ye Chen mencibir, memegang jarum ilahi si dingin di tangannya, dia mengangkat tongkat itu ke langit dan membuat lubang besar di telapak tangan putra dewa Songsan, darah mengalir ke langit, merah dan menyilaukan. Sangat bagus! Mata putra dewa Songsan dingin, bekas luka di telapak tangannya sembuh, dan darah mengalir kembali, kemudian dia memanggil lautan guntur, menelan langit dan bumi, dan mengukir kekuatan kehancuran mendadak, menenggelamkan Ye Chen. Mengaum! Segera, dia mendengar auman naga yang agung, dan Ye Chen melompat keluar seperti naga, tepat ketika dia kembali ke bentuk manusianya, dia melihat putra dewa Songsan bergegas ke arahnya, menebasnya dengan pisau palem di udara. Ye Chen menggunakan titik lemahnya lagi dan menahan telapak tangan, lalu membalikkan tangannya dan memukulnya dengan tongkat. Engah! Darah berceceran lagi, dan tulang bahu Ye Chen meledak. Putra dewa Songsan tidak jauh lebih baik, dia menerima sebatang tongkat dan darah serta tulangnya berterbangan kemana-mana. Menghancurkan! Putra dewa Songsan memarahi dengan dingin, matanya menembakkan guntur dan kilat, dan dia membentuk pedang guntur. Dia mengabaikan tubuh fisik dan menghususkan diri dalam membunuh bentuk jiwa yang sebenarnya. Dia juga berpikir bahwa Ye Chen tidak dapat menghentikan jiwanya. Serangan pamungkas! Sayangnya, dia meremehkan Ye Chen, mengayunkan tongkatnya dan menghancurkan pedang dewa petir. Segel! Putra dewa Songsan mendesis, dan cahaya ilahi keluar dari alisnya. Itu adalah menara kecil yang langsung menjadi besar, seperti puncak gunung yang curam, dan manik-manik ilahi yang bertatahkan di atasnya bersinar terang. Pagoda penyegelan surga? Raja Iblis Banteng terkejut, seolah-olah dia mengenali pagoda kecil yang lahir dari gunung Songsan, makhluk langit dan bumi, dan secara bawaan terintegrasi dengan Tao Yun, benar-benar ganas dan tidak biasa. Tidak heran dia begitu percaya diri, sehingga dia bahkan mewariskan menara ini kepada putra dewanya sendiri. Raja Naga menghela nafas dan melirik ke kepala sekolah Songsan. Pria itu tenang dan tenang. Berdengung! Saat dia berbicara, pagoda penyegelan surga telah jatuh, dan Ye Chen langsung tertelan ke dalamnya. Iya, batu kecil itu menjadi dingin sekarang. Menyegel pagoda surga sangat mendominasi. Setelah ditelan olehnya, hanya sedikit orang di level yang sama yang bisa keluar. Demi Taoisme, Songsan sama sekali tidak tahu malu. Diskusi dimulai lagi, dan ada desahan dan penyesalan terus-menerus. Saya tidak berpikir Ye Chen bisa keluar, hanya karena pagoda itu terlalu ganas. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang telah ditekan. Memang benar, Ye Chen menjadi tidak responsif setelah ditelan pagoda. Di platform pertempuran, selain putra dewa Songsan dengan bibir sedikit terangkat, satu-satunya yang tersisa hanyalah pagoda Feng Tian, yang berdiri seperti gunung kecil di platform pertempuran, dan suara mendengung memekakkan telinga. Stabil. Kepala sekolah Songsan mengelus janggutnya dan menegakkan punggungnya. Dengan pagoda Feng Tian di sana, tidak ada alasan bagi putranya untuk kalah. Demi Taoisme, itu tidak akan berhasil tanpa rutinitas yang lengkap. Memalingkan muka dari platform pertarungan, orang ini tidak lupa melirik Hua San. Tuan Hua San tenang dan menyeruput teh kuno dengan santai. Dia tidak khawatir Ye Chen akan ditekan oleh pagoda. Gagasan tentang pagoda yang menekan Ye Chen terlalu bagus. Benar saja, sebelum dia menghabiskan secangkir tehnya, dia mendengar suara gemuruh dari pagoda. Semua orang mengangkat alis dan menyipitkan mata. Jelas bahwa Ye Chen belum ditekan dan mencoba untuk keluar. Dia membuat masalah di pagoda, dan suara dentuman tidak ada habisnya. Berikan padaku. Putra Dewa Song San mendengus dingin, dan sering mengambil tindakan, memberkati serangkaian larangan di pagoda, mau tak mau dia merasa sedikit takut. Itulah pagoda penyegel surga. Benda suci yang dibesarkan oleh sekte Song San secara bawaan terintegrasi dengan Tao Yun, dan pada saat ini, ia tidak dapat menahan Raja Suci Kecil yang baru dipromosikan. Paun, paun, paun. Inilah yang sebenarnya terjadi. Ye Chen tidak meledakan, tetapi mengetuk. Dia memegang botol anggur di satu tangan dan jarum dinghai di tangan lainnya, menyesap anggur dan mengetuk pagoda. Apakah kamu bercanda? Kamu ingin menekanku dengan menara yang rusak? Apa yang Anda pikirkan? Itu tidak menyombongkan diri. Jika dia ingin keluar dari menara, tongkat saja sudah cukup. Alasan kenapa dia tidak segera keluar adalah karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya, agar tidak menakut-nakuti. Putra dan Dewi di belakangnya. Tekan untukku, Putra Dewa Song San berteriak keras lagi, dan kemudian menggunakan metode terlarang. Paun, paun, paun. Yang diresponnya hanyalah suara yang berdebar-debar pelan dan berirama, bagaimanapun dia melarangnya, tidak bisa dihentikan, terdengar seperti lonceng kematian, berbunyi untuknya. Klik. Pada suatu saat terdengar suara pecah, dan terjadilah retakan pada pagoda tersebut, diiringi dengan suara dentuman tersebut, retakan tersebut semakin banyak, silih berganti, dan tidak dapat dihentikan. Pada saat tertentu, suara gemuruh memenuhi langit, dan pagoda surga penyegelan sekte Song San diledakkan dengan batang besi, sebuah lubang besar muncul dari dalam menara, dan satu orang melompat keluar. Benar sekali, Ye Chen keluar untuk membunuhnya, untuk menciptakan kesan yang salah bagi dunia, dia bahkan menutupi dirinya dengan darah untuk memberitahu semua orang bahwa saya terluka parah karena menghancurkan menara. Hancurkan untukku. Dengus dingin Ye Chen cukup mendominasi, dia menghantam langit dengan tongkat, menyebabkan pagoda penyegelan surga meledak, dan pecahan yang terbang ditelan oleh batang besi sebelum jatuh ke tanah. Engah. Putra Dewa Song San menyemburkan darah dan berguling. Pagoda itu terhubung ke jiwanya. Pagoda surga penyegel hancur, dan dia juga menderita serangan balik. Tubuh Dewa terus retak dan darah muncrat. Ye Chen menjadi bijaksana dan mengejarnya sepanjang jalan. Setelah itu, adegan menjadi sangat berdarah, Putra Dewa Song San yang belum stabil sosoknya dipukuli hingga tidak bisa mengangkat kepalanya, mereka memukulnya dengan tongkat demi tongkat, tanpa memukulnya dimanapun. Dia berbalik dan menghancurkan biji melon di kepalanya, memukul Song San Putra Tuhan dan Laut Ilahi berdengung dan bergemuruh, dan dia tidak bisa lagi berdiri diam. Cukup panas, Taiyi menyeringai dan mendecakan lidahnya. Ye Chen sedang menggunakan tubuh Dewi Hua San saat ini. Dilihat dari luar, itu adalah wanita langsing dan cantik, memukul orang dengan tongkat besi. Terlihat segar pada pandangan pertama. Jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu tidak akan tahu bahwa aku bisa begitu tangguh. Dewi Hua San tersenyum, dan dia tidak begitu bahagia. Dia menggunakan tubuh Ye Chen untuk mengalahkan Putra Song San. Ya Tuhan, dan Ye Chen menggunakan dia tubuh fisik ditakdirkan untuk memenangkan kembali kemenangan bagi Hua San. Peri Hua San juga tersenyum, ini adalah pertama kalinya sejak pertarungan lima gunung dia tersenyum begitu bahagia, sementara anak baptis Hua San di satu sisi tidak terlihat baik dan mengertakkan gigi. Tuan Hua San tersenyum dan meletakkan cangkir tehnya dan memandang ke gunung Song San. Wajah lama kepala sekolah Song San bukan lagi wajah, dan sudut mulutnya masih bergerak-gerak dengan keras, pagoda penyegelan surga benar-benar rusak, dan Putra Tuhannya diledakkan oleh Ye Chen. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, batu kecil itu sungguh jahat. Bertarung, pukul sampai mati. Adegan berdarah tersebut dipenuhi dengan sorak-sorai dan sorakan, terutama suara Dewi Heng San yang memiliki suara paling keras. Dia tidak lagi peduli dengan citranya. Dia benar-benar gadis yang menyimpan dendam. Dia masih ingat pernah dimarahi, sebagai perempuan jalang saat pertarungan sebelumnya dengan Dewi Song San. Saat ini, dia masih merasakan di dalam hatinya. Menahan api. Bertarung, pukul sampai mati. Suara yang lebih keras adalah kekasih Dewi Heng San. Aku tidak tahu dia sekte mana. Pencuri itu berkata dengan semangat, jika tidak ada penghalang, dia akan buru-buru dan menendangmu dengan keras. Jika kamu berani menyebut istriku jalang, aku akan menendangmu sampai mati. Kalian semua pantas mendapatkannya, aku akan membiarkanmu bicara seperti perempuan jalang lagi. Bertarung, pukul sampai mati. Orang-orang saling mencemooh, dan teriakan makian menjadi gelombang. Jeritan putra Dewa Song San menghilang tanpa diketahui kapan. Pria itu sudah berlutut, dengan karakter besar dan datar dipasang di medan perang, tubuhnya menggeliat, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia pingsan, dan sebelum dia pingsan, dia tampak bingung bagaimana pertempuran ini dilakukan. Dia dikalahkan dalam keadaan linglung, dan masih banyak mantra abadi yang tidak akan bisa dia gunakan di masa depan. Ye Chen cukup sadar. Dia mengambil senjata kelahiran putra Song San dengan jentikan tangannya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Palu emas yang terbuat dari besi ilahi khusus adalah inti dari senjata itu dan memiliki harga tetapi tidak ada pasar. Setelah melakukan ini, dia mengirim putra Dewa Song San keluar dari medan perang. Wajah kepala sekolah Song San sangat jelek. Pagoda penyegelan surga dihancurkan, putra Dewa cacat, dan senjata ajaib takdirnya diambil. Dalam pertempuran ini, sekte Song San miliknya kalah telak. Kamu sendiri yang menggali lubangnya, siapa yang bisa menyalahkanmu? Raja Iblis Banteng berkata dengan riang, tanpa kepura-puraan dalam kata-katanya. Dia sudah memperhatikan bahwa kepala sekolah Song San tidak bahagia, jadi dia harus menangkapnya dan mengejeknya. Harus dikatakan bahwa Raja Iblis Banteng mengungkapkan pemikiran semua orang. Itu dia, batu kecil itu duduk di sana dengan damai, tetapi ia ingin bertarung dengan seseorang, dan ingin memenangkan kitab suci Tau Ye Chen. Sekarang lebih baik, seseorang datang untuk melakukan serangan balik, dan itu adalah set kartu yang bagus. Ini berantakan, tidak hanya itu aku kalah, aku benar-benar kalah banyak. Operasi Song San adalah penjelasan yang bagus tentang apa artinya diperkosa, bukan diperkosa. Guru Song San menutupi dadanya, seteguk darah tua telah muncul sejak lama, dan dia tidak tahu apakah harus meludahkannya atau menelannya, dia berencana segala cara untuk merebut Dao Sutra, yang membuatnya begitu malu. Batu kecil ini masih memiliki kekuatan. Benar-benar monster, pagoda penyegelan surga di gunung Song San bisa hancur berkeping-keping. Mereka yang mengenali Tuhan melalui kitab suci Tau akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Setelah melihat kepala sekolah Song San, semua orang melihat ke panggung pertempuran lagi. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Dia bertarung di level yang sama dan mengalahkan keluarga dewa. Orang seperti dia harus dihancurkan oleh kultifasi. Tetapi masih ada sesuatu yang perlu diperjuangkan. Ye Chen melihat sekeliling sambil tersenyum, memberikan perhatian khusus kepada Putra dan Dewi dari berbagai sekte. Ketika dia berbicara, dia sengaja terhuyung dan tersedak seteguk darah, membuat semua orang berpikir bahwa dia telah terluka parah. Tunjukkan kelemahan dan ambil alih umpan lagi. Jangan bilang, seseorang benar-benar pergi ke medan perang, dan dia adalah Dewi Gunung Song San. Melihat Dewi ini, semua mata dari segala penjuru tertuju pada kepala sekolah Gunung Song San. Tak perlu dikatakan, dialah yang memberi perintah. Jika Putra Dewa gagal, dia akan mengganti Dewi. Salah satunya adalah Kitab Suci Tauhuasan, dan yang lainnya adalah Mencari Tempat. Yang paling penting adalah Ye Chen telah diterima oleh dia terluka parah dan kecakapan tempurnya belum mencapai puncaknya. Dia memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Ini adalah sekali kesempatan seumur hidup demi Taoisme, dia sepertinya tidak tahu malu. Kun Lun True Immortal terbatuk-batuk dan melirik ke arah Master Kun Lun. Kepala sekolah Kun mengelus janggutnya dan tidak berniat menghentikannya. Pertarungan lima gunung tahun ini ditakdirkan berbeda dari sebelumnya. Jika generasi muda ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Di sini, guru huasan dan perihuasan sudah berduka atas Dewi Songshan. Orang luar tidak mengenal Ye Chen, tapi mereka saling kenal dengan baik. Mereka berpura-pura mirip, tapi nyatanya mereka masih di puncak. Mereka hanya mencoba menangkap ikan. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, anak-anak dan Dewi dari empat sekte lainnya kemungkinan besar akan dikalahkan satu persatu, bisakah batu kecilnya memiliki kekuatan seperti itu. Di atas panggung, Dewi Gunung Songshan berdiri dengan anggun. Dia tidak mau naik, tetapi dia tidak bisa melanggar perintah kepala sekolah. Demi reputasi Gunung Songshan dan senjata kelahiran putra dewa, dia harus naik ke atas panggung. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya lagi dan menatap Dewi Songshan dengan tatapan aneh. Harus dikatakan bahwa Dewi ini masih sangat cantik, tetapi dia memiliki sepasang mata yang indah dan menyipit. Setelah dia naik ke atas panggung, dia menatapnya dengan mata menyipit, memberinya perasaan dihina. Akibatnya, kelopak matanya terangkat dan matanya menyipit, memandang orang ke samping. Ketika Dewi Huasan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa, situ kecil sangat geli. Di bawah perhatian semua pihak, Kepala Sekolah Kunlun mengirimkan cahaya surgawi lainnya dan menganugerahkan gelar Dewi Songshan. Mari kita bertarung satu sama lain di level yang sama. Jangan berpikir untuk selingkuh, kamu seperti Tuhanmu. Bisakah kamu menambahkan warna? Ye Chen menghela nafas lega pada batang besi dan menyekanya dengan lengan bajunya. Senjata kelahiran putra Tuhanku adalah Dao Sutramu, kata Dewi Songshan sambil tersenyum. Kamu mempunyai nafsu makan yang besar, jadi apa taruhanmu? Senjata kelahiranku ditambah harta langka Gunung Songshan. Dewi Gunung Songshan melambaikan tangannya dan ada kotak harta karun di tangannya, disegel dengan segel. Melalui celah tersebut, Anda dapat mencium aroma tumbuhan. Ketika Ye Chen melihatnya, kilatan cahaya melintas di matanya, rumput abadi mandora. Bukan hanya dia, tapi juga para pemimpin banyak sekte besar. Termasuk Tuan Kunlun dan Tuan Hua San, mata mereka bersinar karena terkejut, dan mereka dapat melihat apa yang ada di dalam kotak harta karun, itu adalah harta karun yang benar-benar tak tertandingi yang tidak dapat dihargai lebih dari bunga peri. Taruhannya agak tinggi. Kepala Sekolah Songshan sangat berani, dan dia bahkan menggunakan rumput peri semacam ini sebagai taruhan. Menurutnya, mungkin wajah lebih penting. Ada desahan satu demi satu, dan banyak orang diam-diam mengacungkan jempol kepada Kepala Sekolah Gunung Songshan, karena Mo Zujin ingin berdebat dengan Hua San, dan dia tidak segan-segan menggunakan harta langka Songshan sebagai bonus. Dua hal ini sudah cukup, Dewi Songshan berbisik dan tersenyum. Dia benar-benar menyipitkan mata, dia jelas sedang berbicara dengan Ye Chen, tapi yang dia lihat adalah putra Dewa Kunlun. Tentu saja sudah cukup, Ye Chen tersenyum, bahwa rumput peri mandala bukanlah rumput peri biasa, melainkan bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan, sudah lama punah di dunia dan tidak ada penggantinya. Dewi Songshan tidak berkata apa-apa, menyimpan kotak harta karun itu, dan menutup matanya sedikit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka dan menutup lagi, matanya yang menyipit tidak lagi menyipit, matanya dipenuhi cahaya peri, penuh dengan taoisme, dan ada kekuatan sihir yang tak tertahankan yang mengganggu pikiran orang. Ye Chen sedang kesurupan dan terseret ke dalam konsepsi artistik yang tidak dapat dijelaskan. Dengan kata lain, itu adalah ilusi. Dewi Songshan memberikan mantra ilusi padanya, dan itu tingkat tinggi. Itu mirip dengan pemikiran tentang bunga yang mekar, dan dia akan tertipu di tempat bahkan tanpa melihat ke dalam. Matanya Di medan perang, Ye Chen tampak kusam, matanya kosong, tangannya terkulai tak berdaya, bahkan batang besi yang dipegangnya pun jatuh dari tangannya, seperti boneka tanpa emosi. Di sisi lain, Dewi Songshan telah berubah menjadi pedang peri di tangannya, dan berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah, dia cukup percaya diri dengan keterampilan ilusinya sendiri, dan pikiran Ye Chen telah terseret ke dalam ilusi. Adegan ini membuat semua orang duduk tegak kembali. Jika kamu tidak bisa mematakan ilusi, kamu pasti kalah, kata Taibai sambil memegang tangan. Alis indah Dewi Hua San sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa ilusi Dewi Songshan sangat buruk. Bahkan jika dia jatuh ke dalamnya, dia harus membayar harga untuk melarikan diri. Jika dia tidak mengetahui ilusi itu, Ye Chen akan dikalahkan secara menyedihkan. Dibandingkan dia, Master Hua San masih kalem dan kalem. Jangan remehkan dia. Dia adalah batu kecil di Hua San. Seberapa besar kemampuannya? Untuk monster seperti ini yang mengenali tuannya melalui kitab Suci Tao, bagaimana ilusi bisa berguna baginya? Saat dia berbicara, Dewi Songshan datang dan mengangkat pedangnya yang berdentang. Pada saat ini, Guru Songshan menahan nafasnya. Selama pedangnya jatuh, pahalanya akan lengkap. Dia tidak hanya dapat memenangkan kembali senjata kelahirannya dan kitab Suci Tao, tetapi dia juga dapat menyelamatkan wajah Songshan. Sayangnya keinginan itu indah, namun kenyataannya omong kosong. Dewi Songshan menyerang dengan pedangnya, tapi Ye Chen mengelak. Ya, dia sudah bangun, atau dengan kata lain, dia sudah bangun. Apa yang disebut ilusi tidak ada gunanya baginya. Kamu, Dewi Songshan menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur. Kecepatan Ye Chen bahkan lebih cepat, dan dia menusuk alisnya dengan jari ribuan rahasia. Kekuatannya sangat menghancurkan. Begitu mengenai lawan, itu akan menembus lautan jiwa dan jiwanya, dan itu akan menjadi apukulan yang menentukan. Dewi Songshan tidak berani berhenti dan melarikan diri jauh-jauh. Jari Ye Chen hanya berjarak 3 inci dari tengah alisnya. Meskipun belum menyentuhnya, niat membunuh di jari itu telah membuat alisnya terbuka, dan tubuh jiwa yang sebenarnya juga terasa perih. Tubuhku seperti dalam keadaan kesurupan, sunyi, dan seluruh tubuh terasa dingin sampai ke tulang, seolah-olah aku baru saja melihat dewa kematian melambai ke arahku. Suara mendesing, suara mendesing. Keduanya seperti cahaya ilahi, seperti cahaya perih, mundur dan mengejar satu sama lain melintasi medan perang yang luas, mempertahankan postur yang sama sepanjang jalan. Dewi Songshan tidak berani mengendur. Jika dia dalam keadaan linglung selama asat ini, dia akan terbunuh seketika. Dia harus bertahan hidup jika dia mau. Tidak bisa berhenti, jari Ye Chen terlalu menakutkan. Semua orang menahan nafas karena takut melewatkan momen indah itu. Kepala sekolah gunung Songshan sudah berdiri. Dia terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen bisa mematahkan ilusi itu, tapi dia tahu bahwa jika Ye Chen memukulnya dengan satu jari, dia bisa membunuhnya. Dewi seketika. Di bawah tatapan semua orang, Dewi Songshan mundur ke tepi panggung pertempuran. Karena ada penghalang kekaisaran yang menutupi medan perang, dia tidak punya cara untuk mundur kecuali penghalang itu ditembus. Pada saat yang sama, Ye Chen meraih dengan satu jari. Namun, ketika ujung jarinya hanya berjarak satu inci dari alis Dewi Songshan, dia berhenti, dan hanya senyuman yang terdengar di telinga Dewi Songshan, Dewi, kamu kalah. Setelah tiga atau dua nafas, Dewi Songshan menghampiri sener. Wajahnya pucat dan tubuhnya yang halus masih dingin. Dia memang tersesat. Jika Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan mati. Gagal. Dewi Songshan tersenyum masam, dan dengan jentikan tangannya, dia menyerahkan senjata ajaibnya sendiri dan rumput abadi mandala. Lalu dia tiba-tiba berbalik dan meninggalkan medan perang. Kepala sekolah Songshan duduk di kursi. Dengan wajah tua itu, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Putra Tuhan dikalahkan. Dia kehilangan pagoda penyegelan surga dan senjata kelahirannya. Dia mengirim Dewi ke panggung untuk mencari cara, tapi dia dikalahkan dengan lebih sederhana. Dia tidak bisa memenangkan kembali harta itu. Dan benar-benar kehilangan dua harta lagi. Dalam pertarungan Wuyu ini, faksi Songshan miliknya dikalahkan sepenuhnya. Pemikiran dunia masih belum selesai, dan terlalu banyak orang yang belum bereaksi. Pertarungan ini sungguh aneh. Dewi Songshan hanya melakukan satu gerakan, dan Situ kecil hanya melakukan satu gerakan. Bedanya Ye Chen mematahkan ilusi lawan, namun Dewi Songshan tidak menghindari Ye Chen. Artinya dalam A pertempuran, hanya satu gerakan yang dapat menentukan hasilnya. Putra Dewa dan Dewi dari sekte Songshan keduanya sangat malu. Mereka berdua adalah kebanggaan sekte besar dan memiliki banyak sihir kekaisaran dan abadi. Namun, mereka dapat melawan Ye Chen, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menggunakannya. Tetapi masih ada orang yang ingin bertarung. Kata-kata Ye Chen kembali terdengar, menutupi tubuh Dewi Gunung Huasan, dengan senyum secerah bunga, dan mata indah berkedip, menatap putra dan putri sekte besar. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seseorang di atas panggung. Dia adalah Putra Dewa Gunung Tai. Dia mendarat dengan suara keras, yang mengguncang seluruh platform. Ini adalah Putra Dewa yang menakutkan, dengan aura yang luar biasa, ki dan darah semegah laut, dan sepasang mata yang mempesona. Mata yang mempesona itu memerankan Tao Yun yang menakutkan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat dia memuntahkan darah tanpa peringatan apapun, langkahnya tidak stabil, dan wajahnya yang kemerahan menjadi sangat pucat dalam sekejap. Kali ini, dia tidak hanya berpura-pura, ada sesuatu yang sebenarnya terjadi. Melihat ke dalam tubuh ilahinya, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan sedang bekerja, misterius dan menakutkan, menyebabkan kekacauan di tubuhnya, meraja lela, mengoyak asal-usulnya, menghancurkan esensinya, dan datang dengan kekuatan yang dahsyat, mencoba menghancurkannya. Itu, dan tubuh sucinya berlumuran darah. 5. Kemunduran Surga dan Manusia Ungkapan, 5. Kemunduran Langit dan Manusia, segera menyebabkan keributan ke segala arah. Tak terhitung banyaknya orang yang berdiri, banyak dari mereka memiliki kekuatan supernatural yang besar. Sulit dipercaya bahwa mereka bisa selamat dari kesengsaraan seperti itu dan percaya bahwa itu adalah 5. Kemunduran dari Surga dan Manusia. Surga dan Manusia 5. Kemunduran Surga dan Manusia adalah kesengsaraan yang harus diatasi untuk maju menjadi orang suci. Jika Anda tidak dapat selamat dari kesengsaraan ini, Anda tidak akan dapat maju ke alam suci. Ye Chen jelas telah mencapai alam Raja Suci, jadi bagaimana dia bisa mengalami kesengsaraan seperti itu lagi? Mungkinkah ketika dia maju menjadi orang suci, dia tidak selamat dari 5. Kemunduran Surga dan Manusia? Diskusi datang dan pergi, membentuk gelombang laut. Semua orang memandang Ye Chen di atas panggung, dengan ekspresi mulai dari kaget hingga terkejut. Dia baru saja datang ke alam Raja Suci, jadi apa yang terjadi? Pada saat ini, belum lagi semua orang di dunia, orang-orang sekuat guru huasan, guru kunlun, bahkan iblis besar dari alam sansian, dan makhluk abadi dari alam surga semuanya bingung. Itu sangat aneh. Yang memiliki ekspresi paling aneh adalah Putra Dewa Gunung Tai di atas panggung, menatap Ye Chen dari atas ke bawah, roh batu ini terlalu aneh, manusia surga dan 5 orang yang merosot, melanggar aturan. Aneh sekali, 4 kata inilah yang ingin diucapkan semua orang di dunia. Melihat seluruh surga, ini adalah pertama kalinya kita melihat 5 orang yang merosot dari surga dan manusia yang baru saja datang ke alam Raja Suci, dan Ye Chen juga orang pertama yang melakukannya, dan dia mengambil jalan yang tidak biasa. Titik. Ada bakat dari garis keturunan Zhou Tian, Tuan Si Ming Xing mendecahkan lidahnya. Jika masalah ini diberitahukan kepada seorang Raja, dia pasti akan terkejut. Penerus Zhou Tian telah melakukan segala macam hal yang aneh. Menarik, Tuan Kun mengelus janggutnya dan duduk kembali. Bagaimana bisa begitu? Tuan Hua San bergumam, tampak terkejut. Hanya Ye Chen yang menerobos empat alam dalam satu hari, tetapi dia tidak tahu bahwa batu kecil ini telah melampaui lima kemunduran surga dan manusia dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat orang suci. Di sampingnya, ekspresi perihuasan cukup aneh, huasan yang asli tidak mengetahuinya, dan dia juga tidak mengetahuinya, apalagi Dewi Huasan dan Putra Dewa. Mereka berdua terkejut. Segel. Di tengah kebisingan, saya mendengar omelan dingin dari Ye Chen, yang dengan paksa menyegel lima kemerosotan surga dan manusia. Bahkan jika dia mengubah tubuh fisiknya, dia tidak dapat lepas dari bencana ini. Itu tidak hanya ditujukan pada fisik tubuh, tetapi juga pada jiwa. Mampu menyegel para Dewa dan manusia ke dalam lima kemunduran mengejutkan dunia ketika mereka melihatnya, sungguh sangat malang. Namun takdir sudah ditentukan, namun kondisi Ye Chen kurang baik, wajahnya masih pucat, tenaga dan darahnya tertekan, auranya terkadang kuat dan terkadang lemah, seperti orang sakit. Tinggalkan kitab suci tao dan turun dari panggung, putra Dewa Gunung Tai berkata dengan tenang, melirik ke arah Ye Chen, matanya penuh dengan cahaya mencemooh, seolah berkata, aku bisa menekanmu hanya dengan satu telapak tangan. Aku terlalu banyak bicara, hati-hati. Ye Chen tersenyum dan memutar lehernya dengan gembira. Memang benar dia terluka, dan memang benar dia tidak dalam kondisi puncak, tapi dia masih lebih dari cukup untuk melawan anak Tuhan bahkan jika dia tersisa bahkan dengan 10% kekuatan tempurnya, dia bisa melumpuhkanmu. Kamu mencari kematian? Jangan salahkan aku. Putra Dewa Gunung Tai mencibir dengan dingin. Dia menghancurkan dunia dengan satu langkah, menyerang secara langsung, dan menembak dunia besar dengan satu telapak tangan, menunjukkan penglihatannya. Kehancuran. Ye Chen tetap diam dan hanya membalas dengan serangan yang paling kuat. Dia menyapu dunia dengan satu tongkat dan menghancurkan dunia. Dia terluka parah tetapi masih ganas, dan batang besi di tangannya berdengung. Penekanan. Putra Dewa Gunung Tai tidak berkata apa-apa, dan naik ke langit. Satu demi satu, segala jenis sinar ilahi dipancarkan dari tubuhnya. Setiap sinar ilahi adalah senjata ajaib, seperti tungku tembaga, cermin ilahi, dan pedang abadi, segel harta karun. Ada ratusan semuanya, memenuhi langit. Melihat ke langit dari kejauhan, banyak senjata ajaib yang seperti bintang, bersinar terang. Mereka semua digerakkan oleh Putra Dewa Gunung Tai, dan mereka semua mekar dengan kekuatan ilahi. Momentum mereka terhubung menjadi satu, dan mereka menekan ke bawah di udara. Tekanannya seberat gunung yang megah, dan mereka dapat menghancurkannya. Seorang Raja Suci sampai mati dalam sekejap. Di masa lalu, jika ada pemandangan seperti itu di surga, Chaos Cauldron akan habis dengan sendirinya tanpa dipanggil, menabraknya di sepanjang jalan. Tidak ada senjata ajaib dengan level yang sama yang dapat menahannya. Berdengung! Ye Chen mengambil batang besi dan bergegas ke langit. Dia mengayunkan batang besi dan menghancurkan kompor tembaga. Dia membalikkan tangannya dan menghancurkan pedang abadi. Segel harta karun yang cerah tidak bisa lepas dari bencana. Dia adalah sebuah kaki menginjaknya dan pecah berkeping-keping, dan cermin yang mempesona itu tertusuk oleh jari. Paun! Klik! Ledakan! Bang! Suara seperti ini terdengar di seluruh langit. Satu demi satu, artefak magis hancur. Pecahan artefak magis diwarnai dengan pancaran cahaya jatuh dari langit. Pemandangannya cukup indah. Wajah putra Dewa Gunung Tai berubah suram, dan dia membentuk segel dengan satu tangan, berevolusi menjadi matahari yang terik, yang menyinari dunia dengan terang. Setiap pancaran cahaya menyatu dengan kekuatan Dewa Nirwana, yang sangat menarik perhatian. Merusak! Ye Chen berkata dengan tenang, Kitab Suci Tao berubah menjadi busur dewa, dan Diyun berubah menjadi panah dewa. Api dan guntur abadi juga dapat menggerakkan anak panah untuk melampaui dunia. Alasan utamanya adalah ketika dia melihat matahari, dia ingin untuk menembak jatuhnya. Zeng! Panah Dewa Diyun melesat ke langit, menembus terik matahari. Putra Dewa Gunung Tai mengerang, teknik rahasianya rusak, dan dia mendapat serangan balik. Dia benar-benar meremehkan Ye Chen. Dia terluka parah, tetapi dia masih bisa bertarung dengan baik. Dan teknik rahasia ini juga sangat mendominasi. Berdiri terlalu tinggi mungkin bukan hal yang baik. Kata-kata Ye Chen bergema di seluruh dunia, dan dia menyatukan kedua jarinya dan menunjuk ke langit. Segera, dentang pedang terdengar, dan miliaran pedang abadi berubah. Setiap pedang abadi menyatu dengan Tao Yunnya. Setiap pedang abadi memiliki kekuatan pemusnahan. Mereka semua mendengarkan perintahnya dan menyerang langit. Itu menembus surga dan bumi, dan jumlahnya begitu banyak sehingga kulit kepala penonton, penontonnya mati rasa. Putra Dewa Gunung Tai sangat menakjubkan, dan dia segera mengayunkan pedang peri, yang merupakan formasi pedang pertahanan, suara benturan logam tidak ada habisnya, dan potongan pedang peri meledak, yang tidak dapat melukai tubuh peri miliknya. Titik. Selama periode ini, Ye Chen menginjakan kaki di Jiu Xiao, menemukan tempat yang bagus, bahkan meluangkan waktu untuk menyemprotkan seteguk darah, lalu dia mencengkeram batang besi itu erat-erat, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan melakukan delapan tebasan desolasi. Berdengung. Batang besi digunakan untuk menebas delapan kehancuran, dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun tidak ada cahaya pedang, ada bayangan tongkat tersebut. Sebelum benar-benar jatuh, langit runtuh, dan alam semesta tidak dapat menahan tekanan dan runtuh seketika. Putra Dewa Gunung Tai mendengus dingin, dan juga menggunakan sihir abadinya, itu adalah lonceng besar ilusi, berdengung dan bergetar, dengan tulisan segel kuno di atasnya, menutupi sosoknya untuk bertahan melawan tongkat lingtian. Paon. Bayangan tongkat bertabrakan dengan lonceng besar, menimbulkan percikan api yang terang, bayangan tongkat pecah, dan lonceng besar meledak, ini karena Ye Chen menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia bisa membunuh Putra Dewa Gunung Tai dengan hanya satu tongkat. Meski begitu, Putra Dewa Gunung Tai merasa tidak nyaman, ia menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke langit, seperti meteor, cahaya berwarna darah itu musnah seluruhnya. Ledakan. Diiringi dengan suara gemuruh, sebuah lubang yang dalam muncul di platform pertempuran. Semua orang di sekitar melihatnya dengan ekspresi terkejut. Setelah serangan langsung, Putra Dewa Gunung Tai, yang terkenal dengan pertahanannya, berada dalam posisi yang dirugikan. Ye Chen, sebaliknya, tidak jauh lebih baik. Dia terjebak di udara, memegang batang besi di satu tangan, membungkuk dan batuk darah. Tentu saja, dia berpura-pura bertindak. Kemampuan aktingnya sangat bagus, dan dia menipu semua orang. Dia menahan pukulan keras tanpa terluka sama sekali. Benar-benar tidak masuk akal. Jika dia memukul ini, akan ada ikan besar di belakangnya. Sial, kamu benar-benar pantas mati. Dari lubang yang dalam, Putra Dewa Gunung Tai keluar dan membubung ke angkasa. Wajahnya menjadi lebih seram dan garang. Matanya merah dan diwarnai merah. Dia begitu tinggi, sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan yang baru dipromosikan. Raja Suci dan Raja Suci Kecil ini masih terluka parah, yang berarti jika Ye Chen dalam kondisi prima, dia jauh dari lawannya. Ayo, Ye Chen mengguncang langit dengan teriakan nyaring dan membawa batang besi turun dari langit. Pertempuran berlanjut, dan Auman berlanjut, keduanya bertarung di langit, satu di timur dan satu lagi di barat, lalu menggunakan teknik rahasia untuk saling meledakan, menciptakan pemandangan besar yang menutupi alam semesta yang luas. Orang kecil ini sangat pandai bertarung, keluh Raja Naga. Meskipun dia terluka parah, dia masih mampu bertarung setara dengan Putra Dewa Gunung Tai. Orang ini terlalu menakutkan. Itu pasti karena Kaisar Yun, Raja Iblis Banteng menyentuh dagunya dan memberikan tebakan yang lebih dapat diandalkan. Bukanlah lelucon untuk mendapat dukungan dari Kaisar Dao Sen Yun. Sungguh suasana bertarung yang kuat, Gumam Master Kun Lun. Dapat dilihat bahwa Ye Chen adalah seorang veteran dalam pertempuran. Serangannya memiliki semacam kekuatan ilahi, tetapi tidak semua orang memiliki suasana bertarung seperti ini. Hanya dengan bertarung melawan super orang yang kuat dapatkah itu diukir ke dalam jiwa? Dengan kata lain, Raja Suci Kecil yang baru dipromosikan ini telah bertarung melawan level terkuat, dan menurutnya, level terkuat ini adalah yang terlemah dan Kaisar Semu dari level ke-9, dan tidak akan lebih lemah darinya. Dari mana asal usulnya, Tuan Kun Lun melirik Tuan Hua San. Tuan Hua San sedang menyaksikan pertempuran, mata lamanya akan selalu menyipit secara tidak sengaja. Seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan misteri. Belum lagi Kun Lun, bahkan dia, kepala sekolah Hua San, tidak mengetahuinya. Dia terluka parah, tapi dia menggunakan tubuhku untuk menjadi sangat kejam. Dewi Hua San tampak terkejut, dia harus mengevaluasi ulang Ye Chen, dan sekali lagi inti keterkejutannya disegarkan. Di satu sisi, wajah Putra Dewa Gunung Hua bisa dibilang garang, pada puncaknya, ia harus bertarung sampai mati melawan Putra Dewa Gunung Tai, Ye Chen jauh lebih kuat darinya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn